Li Uli, sudah lama tidak bertemu. Sudut mulut Zhang Zicheng sedikit terangkat dan dia menganggup ke arah Li Uli. Apakah itu benar-benar Zhang Zicheng? Aku pernah melihatnya 300 tahun yang lalu di Imperial Bisphali, tapi saat itu, dia tidak membantu kita. Mungkinkah mereka terlihat persis sama, tapi sebenarnya adalah dua orang yang berbeda? Saya tidak tahu, bukankah kita mengenal dua orang lain di sampingnya? Mereka pernah ke vila Li Uli sebelumnya. Saya pikir orang ini adalah Zhang Zicheng. Nafasnya sangat kuat, dan metode yang baru saja dia gunakan sepertinya mirip dengan senior Bisuan. Mungkinkah kultifasinya telah menembus tahap pembentukan jiwa dalam 300 tahun ini? Duo R dan kultifator wanita lainnya di Li Uli vila memandang Zhang Zicheng dengan tatapan aneh di mata mereka dan berdiskusi secara pribadi. Apakah kamu benar-benar Zhang Zicheng? Kultifasimu. Mata Li Uli sedikit aneh. Dalam kesannya, kultifasi Zhang Zicheng mirip dengan miliknya, dan dia sangat pemalu. Ketika Imperial Bisvali menyerang, dia dan dua kultifator tahap Yuan Ying lainnya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tapi sekarang, dia berani datang ke sini ketika semua pembudidaya Sekte Tiandao dan tiga Sekte Iblis hadir. Tanda tanya, ini tidak seperti Zhang Zicheng yang dia kenal. Yang terpenting, nafas Zhang Zicheng memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dia tidak sedang melihat ke arah Zhang Zicheng, tapi, leluhur si dan para penggarap tahap Mahayana lainnya. Mungkinkah seseorang meniruku, Zhang Zicheng? Sudut mulut Zhang Zicheng sedikit terangkat, dan dia terkekeh. Kedua kultifator tahap Yuan Ying yang berdiri di belakangnya sangat bersemangat. Karena Zhang Zicheng, mereka dapat dengan tenang berdiri di depan begitu banyak kultifator tahap Mahayana dan merasakan tatapan iri dan penasaran dari para kultifator di bawah. Penggarap tahap Mahayana yang lain. Sepertinya dia mengenal kultifator perempuan itu. Seorang kultifator wanita tahap Yuan Ying sebenarnya mengenal dua kultifator tahap Mahayana. Para pembudidaya tahap Mahayana di belakang leluhur si memandang Zhang Zicheng dengan tatapan aneh, dan kemudian menatap Liuli dengan sedikit keraguan di mata mereka. Para penggarap tahap Mahayana yang masih bersembunyi di kegelapan tenggelam dalam pikirannya, sepertinya memikirkan nama Zhang Zicheng. Namun, dalam kesan mereka, sepertinya tidak ada informasi sama sekali terkait Zhang Zicheng. Kultifator tahap Mahayana ini muncul begitu tiba-tiba. Bukankah dia berada di tahap jiwa baru lahir sebelumnya? Si Tian sedikit mengernyit. Ketika dia pergi ke kota Azur Dragon, dia mencari dengan sens spiritualnya dan melihat Zhang Zicheng, jadi ketika Zhang Zicheng muncul, dia tahu asal-muasal pihak lain. Hanya saja saat itu Zhang Zicheng berada di panggung Yuanying, namun kini Zhang Zicheng berada di panggung Daceng. Ningki memandang Zhang Zicheng dengan senyuman yang bukan senyuman. Pada saat ini, tatapan Zhang Zicheng secara kebetulan bertemu dengan tatapan Ningki. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa Ningki tidak memandangnya sama sekali. Sebaliknya, dia melihat cincin besi di lehernya. Hati Zhang Zicheng bergetar. Di sisi tiga sekte iblis. Apakah kamu baru saja menyebut kami jahat? Pendeta Hiden Dream dengan dingin menatap Zhang Zicheng. Mata tiga orang lainnya secara bertahap menunjukkan sedikit kesungguhan karena mereka bisa merasakan jejak aura alam kesempurnaan agung dari Zhang Zicheng. Saya tidak menyangka karakter seperti itu disembunyikan di antara para kultifator Dao yang benar. Setelah bertahun-tahun, mengapa kita belum melihatnya? Jangan bilang dia datang dari langit berbintang seperti itu. Jika keduanya bergabung dengan kita, mungkin kita akan dirugikan hari ini. Pemimpin sekte setan gila dan pemimpin sekte setan bayangan saling pandang. Itu benar. Zhang Zicheng berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, membiarkan angin sepoi-sepoi meniup jubahnya. Dia samar-samar menatap pendeta mimpi tersembunyi dan berkata, setiap orang mempunyai hak untuk menghukum kejahatan. Daripada bersembunyi dalam kegelapan dan mencoba menjalani kehidupan yang tercelah, kamu ingin menjadi musuh Dao yang benar di siang hari bolong. Aren, apakah kamu tidak takut berubah menjadi abu? Arogan. Pendeta Hiden Dream sangat marah. Kali ini, dia akhirnya berhasil menembus alam kesempurnaan agung dan sangat bersemangat. Namun, dia bertemu Zhang Zicheng yang berani menyebutnya jahat di hadapannya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Liu Li, hari ini, aku melamarmu dengan kepala pendeta mimpi tersembunyi. Bagaimana menurutmu? Zhang Zicheng tiba-tiba berbalik dan menatap Liu Li. Matanya menunjukkan sedikit kasih sayang. Setelah memakai lingkaran besi ini, tidak hanya basis budidayanya yang meroket, tetapi bahkan keberaniannya tanpa disadari telah mengalami perubahan yang luar biasa, cukup untuk menyamai basis budidayanya saat ini. Ketika dua penggarap tahap Yuanying di belakangnya mendengar kata-kata Zhang Zicheng, ekspresi mereka sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka mengira dengan mengikuti Zhang Zicheng, mereka akan bisa memperoleh lebih banyak manfaat di Istana Bobrok ini. Mereka tidak menyangka Zhang Zicheng akan segera menanyakan kepala pendeta mimpi tersembunyi. Jika Zhang Zicheng benar-benar seorang kultifator tahap kenaikan besar, maka itu akan baik-baik saja. Namun, keduanya telah melihat bagaimana Zhang Zicheng memiliki basis kultifasi saat ini. Jika basis budidaya Zhang Zicheng menghilang di masa depan, bukankah mereka akan mati bersama Zhang Zicheng di jalan setan mimpi? Memikirkan hal ini, keduanya menjadi semakin ketakutan. Salah satu dari mereka berbisik, Senior Zhang, tujuan kita hari ini adalah Istana ini. Ada pun pertarungan antara yang benar dan yang jahat. Diam. Zhang Zicheng dengan dingin meliriknya. Pihak lain segera menutup mulutnya karena ketakutan, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Liu Li sepertinya tidak menyangka Zhang Zicheng akan melakukan tindakan seperti itu. Dia memandang Zhang Zicheng dengan heran. He he, kamu cukup penyanyang. Si Tian tersenyum. Ekspresi para kultifator yang saleh sangat aneh. Seorang kultifator tahap kenaikan besar benar-benar melamar seorang kultifator wanita tahap yuanying. Tidak ada yang akan mempercayainya, tapi mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada juga banyak kultifator perempuan yang hadir. Di antaranya, ada tahap dewa, tahap persatuan, dan bahkan tahap kesengsaraan melintasi. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan sedikit kecemburuan ketika mereka melihat Liu Li. Liu Li. Ekspresi Zhang Zicheng berubah sedikit jelek. Ini. Liu Li tanpa sadar memandang Zhang Zicheng. Adegan ini menyebabkan Zhang Zicheng salah paham. Dia dengan keras menoleh untuk melihat Ningki. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Apakah Liu Li menolakku karena dia? Kemudian setelah saya membunuh mimpi tersembunyi Guru Daois, saya akan bersaing dengannya. Kalimat ini menyebabkan para penggarap lainnya salah paham. Cara mereka memandang Liu Li dan Ningki menjadi sangat aneh. Terutama para kultifator wanita yang hadir, mereka tidak dapat mempercayainya. Seorang kultifator tahap yuanying sebenarnya sedang dirampok oleh dua kultifator tahap kenaikan besar. Menggunakan kepalaku untuk melamar seseorang. Hahaha. 2232. Jadi, sangat kuat. Dua penggarap tahap jiwa baru lahir yang berdiri paling dekat dengan Zhang Zicheng menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Di pihak Sekte Tian Dao, ketika Sitian dan para penggarap tahap kenaikan besar lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Basis budidaya Daois Hiden Dream berada di puncak. Selain Sitian, satu-satunya orang yang bisa menangkap pedang terbangnya adalah penguasa mimpi Iblis Dao. Namun, menangkapnya adalah satu hal. Menangkap pedang terbang seperti yang dilakukan Zhang Zicheng adalah hal lain. Ekspresi Sitian berangsur-angsur menjadi aneh, dan dia tanpa sadar menatap Ningqi. Sebelumnya, pedang terbangnya juga ditangkap oleh Ningqi seperti ini. Ketika penguasa mimpi Setan Dao, penguasa Setan Gila Dao, dan penguasa Yin Setan Dao melihat Zhang Zicheng menangkap pedang terbang mimpi tersembunyi Daois, ekspresi mereka berubah ke tingkat yang berbeda-beda. Mungkinkah basis budidaya anak ini hanya setengah langkah dari alam peri? Mungkin hari ini, tiga sekte besar Dao Iblis tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di sini. Selain penguasa mimpi Iblis Dao, dua lainnya memiliki tanda-tanda mundur. Datang ke sini hari ini mungkin bukan pilihan yang baik. Bagaimana Zhang Zicheng menjadi begitu kuat? Dia bahkan bisa menangkap kultifator Great Ascension Stage dengan tangan kosong. Dalam 300 tahun ini, apa sebenarnya yang dia temui? Liu Li memandang Zhang Zicheng dengan ekspresi terkejut. Duo R, apakah orang ini benar-benar dari kota Azure Dragon? Ouyang Kedi tidak percaya dan buru-buru mengirimkan suaranya ke Duo R. Itu memang dia. Zhang Zicheng ini selalu menyukai guru, tetapi guru sama sekali tidak menyukainya. Terlebih lagi, dia sangat pemalu. Ketika Imperial Bisvali mempersulit Villa Liuli kami, dia segera pergi ketika dia menemukan tahu tentang hal itu. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya sama sekali. Bahkan Imperial Bisvali tidak berani menyinggung perasaannya. Mungkinkah dia bertemu dengan seorang dewa yang mewariskan basis budidayanya kepadanya? Duo R diam-diam menebak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Daois Hiden Dream berubah drastis. Dia kemudian dengan panik menggunakan kehendak sucinya untuk mendorong pedang terbangnya. Pedang terbang itu terus bergetar. Pada saat ini, mulut Zhang Zicheng menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dengan genggaman yang kuat, pedang terbang itu langsung hancur berkeping-keping. Mimpi tersembunyi Daois tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Kepada Zhang Zicheng, lampu merah di mata Zhang Zicheng menjadi semakin intens. Ningki memperhatikan ini dan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan Zhang Zicheng, dan Zhang Zicheng sepertinya tidak menyukainya, jadi tentu saja tidak ada alasan baginya untuk memperingatkannya. Ningki curiga Zhang Zicheng telah dirasuki oleh suatu keberadaan. Meskipun kekuatannya mirip dengan Daoyan, umurnya mungkin tidak lebih lama lagi. Orang ini sedikit kuat. Sitian mengelus janggutnya, keraguan di matanya semakin kuat, sementara kultifator tahap dacheng lainnya menganggap Zhang Zicheng sebagai tipe orang yang telah berkultifasi dalam pengasingan selama jutaan tahun. Sekarang setelah mereka melihat mimpi tersembunyi guru Daois dikalahkan oleh Zhang Zicheng, mereka memandang Zhang Zicheng dengan sedikit kekaguman. Sampah, pedang terbang intrinsikmu hilang. Jika kamu punya trik lain, jangan ragu untuk menggunakannya. Zhang Zicheng menatap dingin pada pendeta mimpi tersembunyi. Bajingan. Pendeta Hiden Dream terkejut dan geram. Kenapa kalian tidak mendatangiku bersama-sama? Zhang Zicheng tiba-tiba tertawa jahat, menunjuk pada Master Sekte Dao Iblis mimpi, Master Sekte Dao Iblis gila, dan Master Sekte Shet Dimendao. Ketika para penggarap dari tiga sekte iblis besar melihat ini, pertama-tama mereka terkejut, lalu marah. Mereka menunjuk Zhang Zicheng dan memarahinya karena sombong dan sombong. Para kultifator yang saleh juga terkejut dengan tindakan Zhang Zicheng. Mereka memandang Zhang Zicheng dengan ekspresi aneh. Bahkan ahli jalan lurus nomor satu, leluhur Tuasi, tidak memiliki kemampuan untuk menantang empat sekte iblis teratas sendirian. Haha, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Master Sekte Dream Dimendao tersenyum tipis. Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Jika mereka tidak menekan orang ini hari ini, reputasi tiga sekte iblis besar akan ternoda. Yang mulia mimpi tersembunyi mengertakkan gigi saat dia menatap Zhang Zicheng. Dia tahu bahwa kultifasi Zhang Zicheng jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika mereka tidak bekerja sama hari ini, akan sangat sulit mengalahkannya. Detik berikutnya, empat eksistensi puncak dari jalur iblis menyerang bersama-sama. Zhang Zicheng meraung dan terbang ke depan untuk menemui mereka. Tidak peduli metode apapun yang digunakan Sage Hidden Dream dan yang lainnya, Zhang Zicheng mampu menghancurkan semuanya dengan satu pukulan. Melihat hal itu menyebabkan darah para penggarap di bawah mendidih karena terkejut. Benda yang merasukinya juga harusnya adalah seorang kultifator yang mampu mengendalikan tubuh, dan basis kultifasinya juga tidak rendah. Apa sebenarnya lingkaran besi itu? Sedikit rasa ingin tahu perlahan muncul di mata Ningki. Mati-mati-mati. Zhang Zicheng tertawa terbahak-bahak. Daois Changmeng dan tiga lainnya segera menerima pukulan dari Zhang Zicheng. Tubuh mereka terbang seperti bola meriam. Meski mereka tidak dibunuh oleh Zhang Zicheng, darah menetes dari sudut mulut mereka. Jelas sekali mereka menderita luka dalam. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sampah. Zhang Zicheng tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia mencibir dengan nada mengejek. Dia bisa merasakan bahwa para kultifator saleh di dekatnya sedang memandangnya dengan sedikit rasa hormat. Zhang Zicheng sangat menikmati tatapan seperti itu. Periliuli, saat ini, bisakah kamu menyetujui lamaran pernikahanku? Zhang Zicheng memandang Periliuli dan tersenyum tipis. Lalu, dia menatap Ningki dengan tatapan mengejek. Aku bisa mengalahkan eksistensi seperti dia dengan satu pukulan. Tidak ada masa depan bagimu untuk mengikutinya. Anda. Oh yang kedi, duo R, dan yang lainnya segera menunjukkan sedikit kemarahan. Kulit Periliuli agak pucat. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Zhang Zicheng. Ini karena kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Zhang Zicheng terlalu menakutkan. Bahkan jika tiga penggarap tahap Mahayana dari jalur iblis bergabung, mereka tetap bukan lawannya. Mata Daois Zhang Meng menunjukkan sedikit kengganan. Dia baru saja menembus tahap kesempurnaan hebat, namun dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Bahkan dengan mereka berempat bergabung, mereka tetap bukan lawannya. Ayo pergi. Master Jalan Setan Gila menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan ringan. Ketika Master Sekte Jalan Iblis mimpi mendengar ini, dia baru saja akan menganggup ketika sebuah tawa terdengar di atas kepala semua orang. Saya tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun, para penggarap jalan lurus telah berhasil memenuhi harapan. Seseorang seperti Anda telah muncul, tapi, saat suara itu terdengar, Zhang Zicheng yang sombong sepertinya dipukul perutnya oleh sesuatu. Seluruh tubuhnya melengkung seperti udang matang, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Saat berikutnya, Zhang Zicheng tiba-tiba terlempar, seolah-olah dia terkena keberadaan yang tak terlihat. Pemukulan yang kejam. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Beberapa dari mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Hanya tatapan ningki yang sedikit aneh. Setelah meminum secangkir teh, wajah Zhang Zicheng berlumuran darah saat dia melayang di udara. Di depannya, sesosok muncul, dan itu meremas leher Zhang Zicheng. Kamu, siapa kamu? Suara Zhang Zicheng serak, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Setelah dipukuli dengan sangat kejam tanpa perlawanan apapun, keberaniannya yang tak dapat dijelaskan sepertinya perlahan-lahan menghilang. Aku, setelah bertahun-tahun, sepertinya saya lupa nama saya. Saat itu, mereka sepertinya memanggilku Leluhur Setan Darah. Si Tian, orang sempurna yang tersembunyi mimpi, dan yang lainnya tersentak-serentak, melihat sosok itu dengan tidak percaya. Leluhur Setan Darah adalah seorang penggarap kendaraan hebat dari tiga juta tahun yang lalu. Saat itu, dia telah menyatukan seluruh jalan iblis dengan kekuatannya sendiri, dan para penggarap jalan lurus ditekan hingga ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Pada saat itu, para penggarap kendaraan hebat yang hadir hanya berada pada tahap pendirian yayasan atau bahkan tahap penyempurnaan ki. Bukankah Leluhur Setan Darah sudah mati? Bagaimana? Mata si Tian secara bertahap menunjukkan sedikit ketakutan. Tuan Leluhur, apakah itu benar-benar Tuan Leluhur? Master Jalur Iblis bayangan memandang Leluhur Iblis Darah dengan kaget dan kehilangan suaranya. Oh, Anda adalah murid klan Setan Darah saya. Leluhur Setan Darah tampak seperti seorang pemuda berusia dua puluhan. Dia memandang Shadow Demon Padmaster dengan senyum tipis. Tuan Leluhur, sejak berita kematianmu menyebar, klan Iblis Darah telah dihancurkan oleh para penggarap jalur lurus. Aku hanya memperoleh teknik kultifasi klan Iblis Darah secara kebetulan, jadi aku harus dianggap sebagai murid klan Iblis Darah, kanan. Master Jalur Iblis bayangan buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Berita kematianku, He he, waktu itu aku memang mati, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk hidup kembali. Sayang sekali, orang-orang tua itu seharusnya sudah mati atau menjadi abadi, bukan. Leluhur Setan Darah menghela nafas sambil tersenyum. Apakah kamu sekarang abadi? Master Jalur Iblis bayangan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kekal, tidak. Leluhur Setan Darah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mimpi tersembunyi yang sempurna dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kekecewaan ketika mereka mendengarnya. Jika Leluhur Iblis Darah adalah makhluk abadi, mungkin semua penggarap jalan lurus yang hadir akan mati. Meskipun aku bukan makhluk abadi, aku tidak jauh berbeda dari makhluk abadi. Sudah bertahun-tahun tidak ada dewa keliling di planet surga tak berujung, haha. Leluhur Setan Darah tertawa. Abadi keliling, ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Kata ini memang belum pernah muncul di planet surga tak berujung selama bertahun-tahun. Rumor mengatakan bahwa setelah seorang kultifator meninggal, jika dia memiliki peluang besar, dia bisa berkultifasi menjadi dewa keliling. Meskipun dia bukan makhluk abadi, kekuatan tempurnya tidak berbeda dengan manusia abadi. Namun, dia tidak akan mampu menembus ke level yang lebih tinggi di masa depan. Terlebih lagi, dia harus mengalami kesengsaraan petir setiap 10.000 tahun. Dahulu kala, ketika planet surga tak berujung berada pada puncaknya, setidaknya ada puluhan dewa keliling. Namun, dalam jutaan atau bahkan jutaan tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang menjadi dewa keliling. Tanpa diduga, leluhur Setan Darah telah menjadi dewa keliling. Pantas saja Zhang Zicheng ada di tangannya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Pengembara abadi, mustahil. Ketakutan di mata Zhang Zicheng meningkat, dan dia tanpa sadar mencoba melepaskan diri. Ketika leluhur Setan Darah melihat ini, dia meninju perutnya lagi. Pukulan ini hampir membuat Zhang Zicheng menjadi abu. Ekspresi Zhang Zicheng menjadi lebih pucat, dan sedikit penghinaan muncul di matanya. Namun, dia tidak berani melawan lagi. Dia tidak berani melawan lagi. Saat ini, jalan lurus berada dalam bahaya. Ekspresi Sitian menjadi sangat serius. Zhang Zicheng sangat kuat, tapi dia masih dipukuli oleh leluhur Setan Darah. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan leluhur Setan Darah. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa klan Iblis Darah telah dimusnahkan oleh para penggarap jalur lurus? Leluhur Setan Darah terkekeh. Penguasa jalan setan peneduh menganggup dengan tergesa-gesa. Maka tak satupun dari kalian akan pergi hari ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi penggarap jalur lurus di planet surga tanpa akhir, yang ada hanya penggarap jalur Iblis. Hahaha. Leluhur Setan Darah memandang Sitian dan yang lainnya dan tertawa gila. Tawanya membuat semua penggarap jalan lurus merinding, dan mata mereka perlahan-lahan dipenuhi rasa takut. Saya ingin mengamati anak ini. Mengapa Anda tidak membiarkan saya selesai mengawasinya? Sebuah suara terdengar di belakang leluhur Setan Darah. Tawa leluhur Setan Darah berhenti tiba-tiba. Saat berikutnya, sebuah tangan muncul di leher leluhur Setan Darah, dan leluhur Setan Darah terangkat seperti bagaimana dia mengangkat Zhang Zicheng. Saudara Ning. Senior Beixuan. Paman Beladiri. 2233. Anda. Ketika leluhur Setan Darah merasakan lehernya dicengkeram, dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Rambut di punggungnya berdiri tegak dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak berani melawan, dan dia tidak berani melakukan gerakan apapun karena dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan yang mencengkeram lehernya. Seolah-olah dia akan langsung hancur jika dia bergerak sedikitpun. Butir-butir keringat menetes dari wajah leluhur iblis darah satu per satu. Adegan ini disaksikan oleh semua orang, dan badai mulai muncul di hati mereka. Apakah kamu seorang abadi keliling? Ningki bertanya dengan ringan. Iya. Leluhur Setan Darah menganggup dengan patuh. Bisakah seorang dewa keliling melakukan apapun yang dia inginkan? Ningki tersenyum. Senior, itu hanya kesalahpahaman, kesalahpahaman. Kamu adalah seorang abadi, kan? Aku punya mata tapi gagal melihat. Saya harap Anda dapat memaafkan saya lain kali karena saya tidak melakukan kesalahan besar. Leluhur Setan Darah tersenyum. Kekal. Cara Ouyang Kedi dan Liuli memandang Ningki tiba-tiba berubah. Hanya dua R yang bersemangat. Saya kira senior Beixuan adalah seorang abadi. Saya tidak menyangka Anda benar-benar seorang abadi. Saudara Ning adalah seorang yang abadi. Si Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Biasanya, dia tidak akan mempercayainya begitu saja. Namun, Zhang Zicheng, yang bisa melawan empat orang sekaligus, ditekan oleh leluhur Setan Darah. Leluhur Setan Darah tidak berani bergerak di tangan Ningki dan memanggilnya senior. Ini cukup untuk membuktikan identitas Ningki. Hanya seorang imortal sejati yang bisa membuat seorang imortal keliling memanggilnya senior. Jika dia seorang abadi, maka Bu King Chen dan yang lainnya memandang Ningki dengan tercengang. Kemudian, mereka tanpa sadar melihat mimpi tersembunyi yang disempurnakan dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya saat ini. Tidak mungkin bagaimana dia bisa menjadi seorang abadi. Pendeta mimpi tersembunyi menatap kosong ke arah Ningki, jejak ketakutan perlahan muncul di matanya. Tubuhnya mulai bergetar seperti saringan. Itu bukan hanya sedikit gemetar, tapi gemetar hebat. Bahkan para penggarap di kejauhan bisa melihatnya dengan jelas. Memaafkanmu, jika saya membiarkan Anda tinggal di planet surga tanpa batas, saya khawatir semua penggarap yang saleh akan mati. Ningki memandang leluhur setan darah dengan senyum tipis. Leluhur setan darah tiba-tiba mengerti dan buru-buru berkata, saya bersedia menjadi budak senior dan bersumpah-sumpah darah Dao Surgawi bahwa saya akan mematuhi setiap perintah senior. Jika saya melanggar sumpah ini, Dao Surgawi akan menghukum saya, dan bumi akan melakukannya. Tidak mentolerirku. Begitu suaranya turun, teratai merah muncul dari antara alisnya dan perlahan terbang di depan Ningki. Melihat ini, Ningki mengulurkan tangan untuk mengambil teratai merah dan mengukurnya sebentar. Teratai merah ini sepertinya memiliki hubungan dekat dengan leluhur setan darah. Ningki samar-samar merasa jika dia menghancurkannya, leluhur iblis darah pasti akan mati. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah Sitian dan para penggarap grid ascension stage lainnya pulih dari keterkejutannya, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Seorang dewa keliling yang bermartabat, sebanding dengan manusia abadi yang sebenarnya, telah menjadi budak begitu saja. Leluhur, dia ekspresi penguasa jalan iblis peneduh sangat jelek. Dia mengira bahwa dengan kembalinya leluhur setan darah, jalan setan bayangan akan menjadi pemimpin dari tiga jalan setan utama dan menyatukan dunia budidaya seluruh bintang langit tak berujung. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur akan ditekan oleh orang lain dalam sekejap mata. Orang ini bukanlah seorang kultifator tahap Mahayana dari alam semesta. Yang abadi dari langit berbintang. Tetap di samping. Ningki menerima teratai merah dan melonggarkan cengkeramannya di telapak tangan leluhur iblis darah. Ketika leluhur setan darah melihat ini, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya dan menatap Zhang Zicheng dengan canggung. Tuan, siapa ini? Dia tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa menggendongnya dulu. Ningki tersenyum. Ekspresi Zhang Zicheng jelek. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Semua orang memandang Zhang Zicheng dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Jika leluhur iblis darah dan Ningki tidak muncul, setelah hari ini, gelar ahli tertinggi bintang surga tak berujung akan jatuh ke tangan Zhang Zicheng. Pada akhirnya, terjadilah serangkaian kejadian yang tidak terduga. Zhang Zicheng, yang telah mengalahkan Daoish Hidden Dream dan tiga lainnya, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan demikian, Zhang Zicheng ditahan di tangan leluhur setan darah dalam keadaan yang menyedihkan. Tatapan Zhang Zicheng tiba-tiba tertuju pada Dewi Liuli. Mata Dewi Liuli bergerak sedikit. Dia menghindari tatapan Zhang Zicheng dan menatap Ningki. Zhang Zicheng memerah, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Selama dia tidak mati hari ini, dia akan mengubah tulang Dewi Liuli menjadi abu. Cintanya telah berubah menjadi kebencian. Saat semua orang melihat ke arah Ningki, sosok lain tiba-tiba muncul di sampingnya. Begitu sosok ini muncul, bahkan leluhur setan darah merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan pihak lain pasti lebih kuat dari miliknya. Ekspresi leluhur setan darah berubah drastis. Dia tidak berani mempercayainya. Pangeran ketiga Ming tidak menyembunyikan budidayanya. Kekuatan iblis manusia alam sempurna jauh lebih kuat daripada leluhur iblis darah, yang telah menjadi Dewa Keliling. Hanya eksistensi terkuat di antara Dewa Keliling yang bisa setara dengan iblis manusia alam sempurna. Namun, leluhur setan darah baru saja menjadi Dewa Keliling. Budidayanya hanya setara dengan manusia iblis tahap awal. Ya, siapa itu? Mungkinkah? Sama dengan leluhur setan darah. Semua orang memandang pangeran ketiga Ming dengan ekspresi aneh. Pada saat yang sama, mereka terkejut dan takut dengan metode Ningki. Bahkan jika Ningki tidak bergerak hari ini, orang ini akan mampu menekan leluhur setan darah. Pangeran ketiga, apakah kamu mempunyai kesan tentang istana ini? Ningki bertanya. Ekspresi pangeran ketiga Ming tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah melihat leluhur dari garis keturunannya setelah kejadian di istana ilahi sungai Styx. Dia perlahan-lahan menarik auranya dan memandang dengan rasa ingin tahu ke istana Bobrok itu. Saat dia hendak mengungkapkan pendapatnya. Tiba-tiba, gonggongan anjing terdengar dari istana Bobrok. Guk, guk, guk. Seekor anjing hitam besar berlari keluar dari istana Bobrok dan datang ke sisi Ningki. Ia terus berlari mengelilingi Ningki, menggonggong dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Mengapa ada seekor anjing hitam di istana misterius ini? Tidak ada yang memperhatikan bahwa ekspresi Zhang Zicheng tampak menjadi sangat jelek setelah anjing hitam itu muncul. Lingkaran besi di lehernya bersinar merah. Anjing hitam itu sepertinya mengenali Ningki. Setelah menggonggong beberapa saat, ia menggunakan kepalanya untuk menggosok betis Ningki. Kemudian, ia meletakkan kaki depannya di paha Ningki dan menjulurkan lidahnya ke arah Ningki. Apakah ini binatang iblis? Sepertinya saya tidak tahu apa itu budidayanya. Para penggarap sekte benar dan jahat memandang anjing hitam itu dengan aneh. Mereka ingin tahu dari mana asal anjing hitam ini. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihatnya. Ini hanya berarti bahwa budidaya anjing hitam jauh lebih tinggi daripada budidaya mereka. Seekor anjing hitam yang belum berwujud manusia tetapi memiliki budidaya lebih tinggi dari mereka. 2234 Guk, Guk, Guk Anjing hitam itu menggonggong beberapa kali lagi dan bahkan melihat ke arah leluhur setan darah. Tubuh leluhur setan darah tiba-tiba menegang, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Kenapa dia menatapku? Saya tidak menyinggung perasaannya. Leluhur setan darah sedikit terkejut. Ningki memandang anjing hitam itu dan kemudian ke leluhur setan darah. Ada sedikit senyuman di matanya. Dia mengangguk ke arah anjing hitam itu dan melangkah ke udara menuju leluhur setan darah. Anjing hitam itu mengikuti dari belakang dan terus mengitari kaki Ningki seperti anak anjing rumahan biasa. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang maha kuasa. Namun, semua pembudidaya yang hadir tahu bahwa anjing hitam itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Penampilannya yang jinak saat ini mungkin hanya terlihat di depan Ningki. Ia hanya akan menunjukkan penampilannya yang jinak di depan Ningki. Istana ini mungkin ada hubungannya dengan dewa ini. Kalau tidak, mengapa anjing hitam itu bertingkah seolah dia mengenalnya? Master Sekte Dream di Mendau berpikir dengan ekspresi serius. Para wanita di Villa Liuli juga memandang Ningki dan anjing hitam di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Tuan, saya, saya tidak menyinggung perasaannya. Leluhur setan darah tersenyum pahit. Menguasai, Anda mengambil peran seperti itu. Pangeran ketiga tercengang dan sedikit tidak senang. Kalau begitu kamu akan melakukan pekerjaannya mulai sekarang. Ningki tersenyum. Pangeran ketiga tersenyum dan memandang leluhur setan darah. Ikuti Bos B. Suan, bersikaplah patuh dan bijaksana di masa depan. Jika tidak, meskipun Bos B. Suan tidak memukulmu, aku akan memukulmu. Apakah kamu mengerti? Aura menakutkan datang dari pangeran ketiga dan langsung menekan leluhur setan darah. Kaki leluhur setan darah melemah, dan dia hampir berlutut di tanah. Dia buru-buru mengangguk, dipahami. Pemandangan ini dilihat oleh para penggarap ortodoks dan jahat. Cara mereka memandang leluhur setan darah menjadi sangat aneh. Tuan, saya. Leluhur setan darah melihat anjing hitam itu menatapnya. Di bawah tekanan ganda, dia hampir mengalami gangguan mental. Ningki memandangnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil Zhang Zicheng darinya. Leluhur setan darah tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa anjing hitam itu tidak sedang menatapnya, tetapi pada Zhang Zicheng di tangannya. Leluhur setan darah segera menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia sedikit penasaran. Apa hubungan antara Zhang Zicheng dan anjing hitam? Omong-omong, dia juga mengagumi kekuatan Zhang Zicheng. Ketika leluhur setan darah masih menjadi kultifator tahap Mahayana, kekuatan tempurnya pasti tidak sebanding dengan Zhang Zicheng. Kamu, apa yang kamu lakukan? Zhang Zicheng memandang Ningki dengan ngeri. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Ningki tersenyum sambil melepaskan lingkaran logam dari leher Zhang Zicheng dan melemparkannya ke anjing hitam itu. Anjing hitam itu menjulurkan kepalanya ke depan dan lingkaran logam itu mendarat di lehernya. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa aura anjing hitam itu telah seluas lautan. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini. Mata pangeran ketiga dipenuhi keheranan. Dia adalah netersnake, bukan manusia. Oleh karena itu, dia lebih peka terhadap aura anjing hitam. Dia menyadari bahwa setelah anjing hitam itu memakai kalung itu, dia merasakan tekanan yang mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi ayahnya. Mungkinkah itu setan langit? Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran ketiga tidak dapat mempercayainya. Tanpa lingkaran besi, aura Zhang Zicheng turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tahap Mahayana, tahap bencana penyeberangan, tahap sintesis bentuk, tahap pembentukan jiwa, tahap jiwa yang baru lahir, tahap inti emas. Dia bahkan tidak dapat mempertahankan tahap kultivasi aslinya. Hanya dalam beberapa nafas, budidayanya turun ke tahap inti emas awal. Ada banyak rambut putih di pelipisnya, dan dia tampak jauh lebih tua. Zhang Zicheng merasakan perubahan pada tubuhnya dengan ngeri. Tiba-tiba, sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih anjing hitam itu. Mengembalikannya. Mengembalikannya. Kamu bahkan ingin mengambil kalung anak anjing. Apa kamu tidak punya rasa malu? Ningki tertawa. Kera anak anjing. Semua orang memandang Zhang Zicheng dengan aneh. Mungkinkah dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sekarang karena dia mengenakan kalung anjing hitam? Wajah Master Sekte Jalan Iblis Mimpi dan yang lainnya menjadi sangat terkejut. Sebuah kalung belaka dapat mengangkat seorang kultifator biasa ke tingkat yang bahkan mereka tidak dapat kalahkan bahkan jika mereka bergabung. Lalu, pemilik asli kalung itu, anjing hitam, seberapa kuatkah dia? Jadi begitulah, aku sudah mengetahuinya. Zhang Zicheng jelas-jelas adalah seorang kultifator tahap Yuanying. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi seorang kultifator tahap Daceng? Kupikir dia selama ini menyembunyikan identitasnya. Ternyata dia menggunakan kekuatan luar. Dia memang pergi ke istana sebelumnya, dan kerahnya dicabut dari istana, kan? Saya pikir kerah ini adalah artefak abadi. Ini dapat dengan kuat mengangkat seorang penggarap tahap jiwa baru lahir ke tahap Mahayana. Tidak ada penjelasan lain selain artefak abadi. Namun sepertinya harganya sangat mahal. Tingkat kultifasi Zhang Zicheng telah turun ke tahap inti emas tahap awal. Dipertanyakan apakah dia bisa pulih ke tahap jiwa yang baru lahir dalam hidup ini. Di luar topik, bisikan diskusi mengalir ke telinga Zhang Zicheng seperti suara setan. Matanya yang gila menyapu sekeliling dan melihat dua penggarap tahap jiwa baru lahir yang merupakan temannya sebelumnya. Mereka menatapnya dengan rasa kasihan di mata mereka. Jauh di dalam mata mereka, sepertinya ada jejak rasa Sadenfrude. Zhang Zicheng mengabaikan mereka berdua dan malah menatap Liuli. Tidak ada yang istimewa di mata Liuli, tetapi karena tidak ada yang istimewa, dia tampak tenang, tanpa rasa senang atau marah. Hal ini membuat Zhang Zicheng merasa sangat terhina. Akhirnya, dia mengeluarkan serangkaian tawa gila, seolah dia gila. Dia menari dengan gembira. Anak ini gila. Ningki menggelengkan kepalanya dan dengan santai melemparkan tangannya. Zhang Zicheng kemudian melepaskan pedang terbangnya dan terbang menjauh, meninggalkan serangkaian tawa gila. Setelah melihat ini, dua penggarap tahap jiwa baru lahir yang dibawa ke sini oleh Zhang Zicheng ragu-ragu sejenak. Mereka menangkupkan tangan ke arah para senior di sekitarnya dan kemudian mengejar Zhang Zicheng dengan kepala menunduk. Guk-guk-guk. Dengan adanya kalung tersebut, anjing hitam menjadi lebih bersemangat. Ia menggigit celana Ningki dan menyeretnya menuju istana. Saya bisa pergi sendiri. Ningki buru-buru berkata. Gigitan ini membuatnya merasa bahwa kekuatan anjing hitam itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Mengenai berapa jumlahnya, Ningki tidak tahu. Namun, meskipun tingkat budidaya anjing hitam lebih tinggi darinya, Ningki dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada permusuhan di hatinya. Sebaliknya, itu sangat dekat dengannya. Mungkinkah itu anjing yang aku besarkan di kehidupanku sebelumnya? Ningki penasaran. Dia mengikuti anjing hitam itu dan terbang menuju istana. Yang lain berdiri di tempatnya dan mengawasi. Mereka tidak berani mengikuti atau pergi tanpa izin. Bagaimana? Bagaimana aku harus memanggilmu? Melihat Ningki dan anjing hitam telah memasuki istana Bobrok, leluhur setan darah tersenyum dan menatap pangeran ketiga. Panggil aku kakek putra mahkota. Kata pangeran ketiga dengan tenang. Leluhur setan darah tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan patu berseru, kakek putra mahkota. Hem, kamu layak untuk diajar. 2.235 Setelah Ningki mengikuti anjing hitam itu ke dalam istana Bobrok, mural yang familiar menyambut matanya. Setelah diperiksa lebih dekat, Ningki menyadari bahwa isi mural ini seharusnya adalah perang besar keabadian dan iblis. Ningki juga melihat pemandangan seekor monyet melambaikan tongkat raksasa dan menyapu bersih setan. Setan yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah tongkat ini. Setan yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu oleh tongkat. Adegan ini mengingatkan Ningki pada adegan terakhir pertunjukan perang besar dewa dan iblis suku Laut Meraj. Istana ini sudah ada sejak perang besar dewa dan iblis. Pantas saja aura di dalamnya sudah begitu tua. Mata Ningki berangsur-angsur menjadi serius. Anjing hitam itu melihat Ningki tertarik dengan mural itu dan terdiam. Ia berjongkok di samping Ningki dan menatapnya. Ada total 108 mural, dan masing-masing mural mencatat banyak konten yang berkaitan dengan perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Ketika Ningki melihat yang terakhir, dia melihat seorang jenderal bermata tiga memegang pedang berujung tiga dan bermata dua bertarung melawan beberapa iblis raksasa yang tubuhnya jauh lebih kecil dari manusia. Mural ini awalnya dilukis di dinding. Tidak ada yang berbeda dari itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah ada hantu yang terukir di sekelilingnya. Wajah para hantu ini tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi dari postur dan posisinya, terlihat jelas bahwa mereka sedang menyaksikan pertempuran antara jenderal ini dan iblis raksasa dengan penuh minat. Ningki dengan sungguh-sungguh menoleh dan pergi. Dia sekali lagi mengamati dengan cermat mural yang pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, dia menemukan ada hantu di setiap mural. Hantu-hantu ini terdiri dari tiga hingga lima orang, atau tiga puluh hingga lima puluh orang. Jumlah orangnya bervariasi, tapi setidaknya ada satu orang. Siapakah orang-orang ini? Ningki memandangi anjing hitam itu dan menemukan bahwa ia sudah memperlihatkan giginya ke mural. Matanya merah, menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Guk, guk, guk. Anjing hitam itu menggigit celana Ningki dan menariknya lebih dalam ke dalam istana. Ningki mendapat firasat bahwa anjing hitam itu sepertinya ingin memberitahunya sesuatu. Yang aneh adalah dengan budidayanya, ia harus bisa berbicara, atau setidaknya berkomunikasi dengan kehendak Tuhan. Namun, anjing hitam itu sepertinya tidak tahu cara berkomunikasi dengan kehendak Tuhan. Ia juga tidak dapat berbicara, dan hanya dapat berkomunikasi dengan Ningki seperti anjing biasa. Tidak butuh waktu lama sebelum Ningki, di bawah pimpinan anjing hitam, bergerak lebih dekat ke tengah istana. Sepanjang jalan, Ningki melihat sejumlah besar harta sihir berserakan di tanah. Beberapa dinding dipenuhi bunga dan tanaman eksotis. Nilai harta sihirnya tidak tinggi. Setidaknya, mereka tidak berada di tingkat imortal. Itu tidak berasal dari istana ini. Istana itu sudah ada selama perang besar dewa dan iblis. Tidak ada alasan untuk memiliki benda sampah seperti itu. Mungkinkah mereka ditinggalkan oleh para penggarap yang secara tidak sengaja memasuki istana selama bertahun-tahun? Namun, para penggarap planet surga tak berujung tampaknya tidak menemui bahaya apapun di sini, dan anjing hitam itu tidak berniat menyakiti siapapun. Kemana perginya pemilik harta dharma ini? Mengapa kamu meninggalkan harta ajaibmu di sini? Mata Ningki secara bertahap menunjukkan sedikit kontemplasi. Beberapa harta ajaib ditempatkan pada posisi yang sangat aneh. Seolah-olah pemilik harta ajaib telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat mengaktifkan harta ajaib itu, menyebabkan harta ajaib itu jatuh ke tanah dan pemilik harta ajaib itu melarikan diri dengan panik. Dari kenyataan bahwa tidak ada mayat di sini, terlihat bahwa meskipun para penggarap sangat ketakutan, mereka tidak dibunuh di sini. Koridor panjang itu sangat sepi, dan ada juga ukiran yang tidak ada hubungannya dengan perang besar dewa dan iblis. Ukiran ini menggambarkan semua jenis binatang aneh yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Hanya dari ukirannya, Ningki bisa merasakan wujud sebenarnya dari binatang aneh ini. Mungkin mereka sangat kuat dan menakutkan. Tiba-tiba, dua sosok muncul di hadapannya, disusul dua sosok lainnya. Ningki tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dua kelompok wanita berpakaian istana muncul di koridor panjang di depannya. Mereka berjalan berdampingan, dan ada 18 orang di setiap baris. Di tangan mereka, mereka membawa tas gemuk berisi buah-buahan. Wanita-wanita berpakaian istana ini tampak tidak berbeda dengan orang-orang yang masih hidup. Pada saat yang sama, aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh para kultifator tahap iblis bumi yang pernah dilihat Ningki. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Ningki saat ini. Saat Ningki berada dalam dilema dan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak, anjing hitam itu melangkah maju dan menggonggong. Ketika para wanita berpakaian istana berada sekitar belasan kaki dari Ningki, sosok mereka menghilang seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Ningki mulai memahami bahwa pemilik harta ajaib itu telah ketakutan. Memikirkan hal ini, Ningki tanpa sadar menatap anjing hitam itu. Apakah itu makhluk hidup? Memikirkan hal ini, Ningki tanpa sadar menatap anjing hitam itu. Apakah itu makhluk hidup? Melewati koridor ini, bagian depannya tiba-tiba terbuka. Itu adalah sebuah kebun buah-buahan. Buah di tangan wanita berpakaian istana seharusnya dipetik dari sini. Buah-buahan ini sangat segar, dan masing-masing buahnya memancarkan kis spiritual yang agung. Ada yang lemah, dan ada yang kuat. Bahkan mulut Ningki berair dan mulutnya berair. Bahkan mulut Ningki berair. Jangan bilang buah di sini juga ilusi. Ningki memandang anjing hitam itu. Anjing hitam itu tiba-tiba terbang, dan dengan sapuan kakinya, sebuah buah jatuh ke tanah. Kemudian, ia memegang buah itu di mulutnya di depan Ningki dengan ekspresi mengjilat, menunjukkan bahwa Ningki harus memakannya. Makanlah sendiri, aku akan ambil yang lain. Ningki melihat air liur anjing hitam itu, lalu menepuk kepalanya, berterima kasih atas kebaikannya, dan mengambil buah yang persis sama dengan yang ada di mulut anjing hitam itu. Ningki tidak berani makan buah-buahan lain tanpa pandang bulu, tetapi karena anjing hitam ingin Ningki memakannya, maka buah itu harus bisa dimakan. Dengan gigitan ringan, aroma menyegarkan tiba-tiba keluar dari mulut Ningki. Daging buahnya segera berubah menjadi jus dan dialirkan ke perut Ningki. Ningki mau tidak mau mengambil beberapa gigitan lagi, dan dalam sekejap, dia menelan seluruh buahnya. Kemudian, Ningki menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang aneh. Ada sedikit perubahan, dan menjadi panas terik. Tubuhnya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ningki duduk bersila di tanah. Setelah sekitar 10 hari, dia perlahan membuka matanya dan menghirup udara keruh. Efek buah ini terlalu kuat. Kemampuannya untuk memurnikan tubuh bahkan lebih kuat dari iblis Ki yang dia serap sebelumnya. Sistem, bantu aku mencari nama buah ini. Membutuhkan 10 ribu kristal pembunuh naga. Perampokan rutin, kurangi. Buah mutlak 9 kesengsaraan dapat mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh, dan memiliki efek memurnikan tubuh. Ia mekar dalam 300 ribu tahun, dan menghasilkan buah dalam 300 ribu tahun. Jarang terjadi di dunia. Langka. Ningki menatap pohon besar itu. Setidaknya ada 1009 kesengsaraan buah abstrus di atasnya, dan cabang-cabangnya hampir menyentuh tanah. Bolehkah aku memakan semuanya? Ningki memandang anjing hitam itu. 2236. Ketika dia dibawa ke kebun oleh anjing hitam, Ningki merasa bahwa dia telah melewati sebuah formasi. Ketika dia meninggalkan kebun, perasaan itu muncul kembali. Namun, Ningki tidak terlalu peduli. Jika istana bobrok ini benar-benar merupakan hasil dari perang besar keabadian dan iblis, wajar jika istana tersebut memiliki mantra pembatas kuno. Jelas, mantra pembatas ini tidak berpengaruh pada Ningki saat dia mengikuti anjing hitam itu. Di bawah pimpinan anjing hitam, Ningki melewati empat tempat ini. Ningki ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi anjing hitam itu terus menarik-menarik celananya. Akhirnya, anjing hitam itu membawa Ningki ke Ola yang sangat megah. Ola itu tingginya ratusan kaki, dan di kedua sisinya berdiri dua patung batu. Patung-patung itu tampak seperti milik Dewa Api, Dewa Api, Dewa Api, dan Dewa Api. Patung-patung batu itu tampak seperti Prajurit dan Jenderal Surgawi. Patung batu di sebelah kiri hanya bagian bawah tubuhnya yang tersisa, sedangkan patung batu di sebelah kanan memiliki setengah kepala. Seolah-olah seseorang menggunakan pisau untuk menebas dari kanan ke kiri. Tak hanya patung batunya, salah satu sudut Ola juga telah dicukur. Ketika Ningki memasuki istana bobrok, dia memperhatikan bahwa sudut istana sepertinya telah dicukur abis. Sekarang dia berada di depan Ola ini, Ningki curiga bahwa Ola ini telah dicukur abis pada saat yang bersamaan. Sekarang dia berada di depan Ola ini, Ningki curiga bahwa Ola ini mungkin telah dicukur abis pada saat yang bersamaan. Di tengah Ola, ada sebuah pelakat dengan dua kata besar tertulis di atasnya, Gaigu. Gaigu, tiga mata, anjing hitam. Mata Ningki menjadi sangat serius. Ini adalah tempat di mana Erlang Sian Sheng bercocok tanam. Anjing hitam itu buru-buru mengangguk, menggonggong ke arah Ningki, dan berlari ke Ola. Ningki berdiri di pintu masuk Ola. Ola ini sangat megah dan tinggi. Mungkinkah sosok Erlang Sian Sheng yang biasa tingginya ratusan kaki? Anjing hitam ini pasti Celestial Hound. Dari tingkah lakunya, saya tahu dia mengenali saya, tapi saya tidak mengenalinya. Apa yang ada di Ola ini? Cloning seperti Saga Agung yang menenangkan surga, Raja Iblis Banteng. Namun wanita itu menyebutkan bahwa mata tiga telah memasuki siklus reinkarnasi. Guk-guk-guk. Serangkaian gonggongan terdengar dari dalam Ola. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia berjalan ke Ola. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, dia akan mengetahuinya begitu dia masuk. Berjalan ke Ola, Ningki menatap lurus ke depan. Di bagian dalam Ola, ada senjata besar yang melayang dalam sorotan cahaya biru. Anjing hitam itu berdiri di samping senjatanya, memandang Ningki. Pedang berujung tiga dan bermata dua. Senjata ilahi Erlang Sen. Ningki berjalan ke arah senjatanya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Apakah anjing hitam itu membiarkannya masuk hanya untuk menunjukkan senjata ini padanya? Guk-guk-guk. Anjing hitam itu menggonggong ke arah Ningki dengan penuh harap. Kamu ingin aku mengambilnya? Ningki mengerutkan kening. Guk-guk-guk. Anjing hitam itu mengangguk. Senjata suci ini sepertinya memiliki semangat tersendiri. Alasan kenapa tempat ini bisa bertahan begitu lama pasti karena ia terus-menerus memancarkan energi ke tempat ini. Itulah sebabnya istana ini bisa tetap utus selama bertahun-tahun. Jika kamu ingin aku mengambilnya, tempat ini akan berubah menjadi debu. Apakah kamu yakin? Ningki mengerutkan kening. Guk-guk-guk. Anjing hitam itu mengangguk dan menatap Ningki penuh harap. Jika itu masalahnya, aku akan mencobanya. Ningki mengangguk dan menatap pedang berujung tiga bermata dua yang hampir mencapai langit-langit istana. Saat berikutnya, tubuh Ningki juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika dia merasa seperti telah memasuki kerajaan raksasa ketika dia berada di istana tadi, tinggi badannya segera menjadi sangat dekat dengan istana. Di mata Ningki, istana yang tingginya ratusan kaki tidak tampak begitu tinggi dan luas. Pada saat ini, pedang berujung tiga dan bermata dua hanya setengah tubuh lebih tinggi dari Ningki. Telapak tangan Ningki perlahan meraih cahaya biru dan akhirnya mencengkeram pedang berujung tiga dan bermata dua dengan erat. Dia mengira sesuatu yang aneh akan terjadi, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh pedang berujung tiga bermata dua, cahaya biru yang menyelimuti tombak itu perlahan menghilang, dan pedang berujung tiga bermata dua itu mengeluarkan suara mendengung. Ningki yakin. Ada rasa gembira dalam suaranya. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh harta karun spiritual bawaan, pedang berujung tiga dan bermata dua. Ini adalah item misi dan disegel sementara oleh sistem. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Saat berikutnya, pola merah tiba-tiba muncul di pedang berujung tiga dan bermata dua. Polanya seperti ular hidup, terus-menerus berenang mengelilingi pedang berujung tiga dan bermata dua. Segera, semacam mantra pembatas terukir di badan tombak. Tubuh tombaknya menyala merah, dan Kipedang berujung tiga bermata dua itu berangsur-angsur menjadi biasa. Napasnya berangsur-angsur menjadi normal. Disegel sementara. Segel sementara. Ningki tertegun sejenak. Saat pertama kali meraih pedang berujung tiga dan bermata dua, dia merasakan perasaan yang istimewa. Perasaan ini seperti orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam yang tiba-tiba memegang tombol bom nuklir. Namun, setelah tiga titik dan dua bila disegel oleh sistem, perasaan ini menghilang. Ningki tiba-tiba mengangkatnya dan melambaikannya dua kali, akhirnya memastikan bahwa kekuatannya telah tersegel sepenuhnya. Paling-paling, itu hanya bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat seperti senjata biasa. Senjata Erlang Sen telah menjadi item pencarian, lalu, sebuah pemikiran melintas di benak Ningki. Sepertinya dia sudah lama tidak meramu pil. Tungku pil Taesang Tuan Tua yang dia peroleh di benua tengah telah ditempatkan di tas spasialnya untuk waktu yang sangat lama tanpa digunakan. Ketika Ningki mengingatnya sekarang, dia buru-buru melihat ke dalam tas spasialnya dan menemukan bahwa itu adalah Tuan Tua Taesang. Tidak ada perubahan pada Tungku Pil. Itu sama seperti sebelumnya dan tidak menjadi item kues seperti pedang berujung tiga dan bermata dua. Apakah karena Tungku Pilnya rusak sebelumnya? Bila berujung tiga dan bermata dua itu adalah harta karun conate. Secara logika, kualitas Tungku Pil harusnya lebih tinggi dari itu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Grand Supreme Elder. Namun, sistem tidak memberinya nilai apapun. Karena itu bukan harta karun conate, maka tidak disegel. Sistem. Tidakkah aku yang sekarang menguasai harta karun conate? Terlalu mencolok atau terlalu bermasalah? Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Baru setelah anjing hitam itu menggonggong beberapa kali, Ningki terbangun dari pikirannya. Kamu, apa yang ada di mulutmu? Bola naga. Ekspresi Ningki sangat serius. Anjing hitam itu memegang mutiara yang benar-benar transparan di mulutnya, tapi ia memancarkan Ki Abadi yang agung. Jika tebakan Ningki benar, ini mungkin Dragon Ball ke-7. Ningki yakin tidak ada apapun di mulut anjing hitam itu sekarang, tetapi dalam sekejap mata, ada mutiara seperti itu. Anjing hitam itu meludahkan mutiaranya ke tanah, lalu mundur beberapa langkah dan menggonggong beberapa kali ke arah Ningki, seolah meminta Ningki untuk mengambil mutiaranya. Ningki menyingkirkan pedang berujung tiga dan bermata dua, lalu mengeluarkan pedang pembunuh naga dari tas spasialnya. Pada saat ini, di gagang pedang pembunuh naga, sudah ada enam bola naga yang bersinar samar. Itu adalah bola naga salju, bola naga air, bola naga guntur, bola naga api, bola naga bumi, dan bola naga iblis. 2237. Ningki mengulurkan tangannya, dan mutiara naga abadi terbang di udara dan mendarat di tangannya. Pada saat berikutnya, Ningki menekannya ke gagang pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu. Awalnya ada tujuh lubang untuk menanamkan mutiara, tapi sekarang hanya tersisa satu. Ketika mutiara naga peri hendak menyentuh gagang pedang, ia tampak hidup dan memasuki lubang dengan sendirinya. Kemudian, enam mutiara naga lainnya tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni, mengemakan mutiara naga peri dari jauh. Tujuh mutiara naga sekarang memancarkan cahaya redup dengan warna berbeda, dan cahayanya menjadi semakin terang hingga pedang itu diselimuti oleh cahaya ini. Setelah tubuhnya diselimuti oleh sinar cahaya ini, suara gemuruh keras yang membuat seseorang bergidik tiba-tiba datang dari luar. Raungan ini sepertinya oman naga. Ningki sedikit terkejut. Mengumpulkan ketujuh mutiara naga, akankah naga ilahi benar-benar muncul? Ini awalnya adalah ide Ningki sebagai lelucon. Celestial haun melihat keluar aula dengan penuh harap. Ketika Ningki berbalik, makhluk besar masuk dari luar. Itu adalah kepala naga. Itu bukanlah naga kadal, tapi naga ilahi seperti si kecil enam. Kepala naga ini hampir mendobrak pintu aula. Ukuran kepalanya sudah mencapai ratusan kaki. Ningki tidak dapat melihat tubuhnya, tetapi dia dapat membayangkan bahwa naga ilahi ini mungkin berukuran sangat besar. Kepala naga besar itu ditutupi sisi perak, dan kedua tanduk di kepalanya bergesekan dengan atap aula, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kedua kumis naga itu melayang ke atas dan ke bawah di kedua sisi aula seolah-olah mengambang di air. Mata putih keperakannya menatap Ningki. Tidak, itu seharusnya pedang pembunuh naga di tangan Ningki. Pedang. Apakah ini naga sungguhan atau ilusi? Ningki tidak panik. Dia menatap kepala naga di depannya dengan tenang, tapi tangannya memegang pedang pembunuh naga dengan rat. Jika pihak lain memiliki jejak niat jahat, Ningki tidak akan ragu untuk menebasnya. Guk, guk, guk. Celestial haun menggonggong beberapa kali dan berlari di depan naga itu. Tampaknya ia mengenal naga itu dan berlari bola-balik di depan naga itu. Akhirnya, ia melompat ke hidung naga dan menggonggong. Mata naga itu akhirnya menjauh dari pedang pembunuh naga dan menatap ke arah Celestial haun. Ningki menemukan bahwa sepertinya ada jejak. Kebaikan di matanya. Celestial haun menggoyangkan tubuh dan ekornya dengan penuh semangat. Itu bahkan lebih bersemangat daripada saat melihat Ningki. Setelah sekitar tiga napas, Howling Celestial haun sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan mendarat di samping Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit. Penampilan Howling Celestial haun sebelumnya tidak berbeda dengan anjing biasa. Namun, teknik barusan telah membuktikan bahwa Howling Celestial haun pasti memiliki kultivasi yang sangat kuat. Naga perak mengeluarkan auman naga. Setelah itu, pintu di kedua sisi aula akhirnya hancur. Kepala naga itu bergerak mendekati Ningki. Hampir dalam waktu singkat, itu sudah di depan Ningki. Ningki membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi naga perak itu tidak ragu-ragu menghadapi pembunuh naga bau. Pedang itu bertabrakan. Ketika kepalanya yang raksasa mendekati pedang pembunuh naga, ia menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan langsung tenggelam ke dalam pedang tersebut. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh kepala naga telah menghilang. Tubuh naga, yang membentang entah berapa mil, terus tenggelam ke dalam pedang. Proses ini berlangsung lama. Sudah lebih dari sehari. Ketika ekor naga terakhir memasuki pedang, Ningki merasa sedikit panas di telapak tangannya. Pedang pembunuh naga tiba-tiba berubah menjadi genangan cairan perak, terus-menerus berubah bentuk. Setelah itu, seekor naga perak kecil muncul di depan Ningki. Adegan ini menyebabkan Ningki mengingat Little Six dari sebelumnya. Saat itu, Little Six belum berwujud manusia, dan dia hampir sama dengan naga perak kecil ini. Meskipun tubuh naga perak itu kecil, ia tampak persis sama dengan naga yang baru saja dilihat Ningki. Ia terbang ke kepala Howling Celestial Hound dan menepuknya dengan cakarnya. Kemudian, ia terbang beberapa putaran di sekitar Ningki. Pada saat berikutnya, tiba-tiba ia menyerbu tubuh Ningki dan menghilang. Hah! Ningki menggunakan persepsi ilahi untuk melihat ke dalam, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia tidak dapat menemukan jejak naga perak itu. Pedang pembunuh naga baru saja berubah menjadi naga perak lalu menghilang. Guk-guk-guk! Ningki tiba-tiba menyadari bahwa Howling Celestial Hound telah berlari di belakangnya dan menggonggong tanpa henti di punggungnya. Kemudian, Ningki menyadari bahwa tato naga perak muncul di punggungnya. Itu tampak seperti hidup, seolah-olah hidup. Jika dia melihat lebih dekat, dia bahkan bisa melihat kilau yang terpantul dari sisik perak di tubuhnya. Tato ini menutupi seluruh tubuh Ningki, dan hampir tidak ada ruang di punggungnya. Ningki melihat ke bawah dan melihat bahwa bukan hanya punggungnya, tetapi kepala naga perak menjulur dari bahu hingga dadanya. Sistem? Keluar dan beritahu aku, mengapa pedang pembunuh naga berubah menjadi tato. Jangan bersuara. Beri aku petunjuk. Jangan bilang kamu berencana menghancurkan pedang pembunuh naga yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Ekspresi Ningki sedikit pucat. Dia sangat menyadari ketajaman pedang pembunuh naga. Dalam banyak keadaan darurat, pedang pembunuh naga telah memainkan peran yang sangat besar. Jika digunakan melawan musuh, jika pihak lain lengah, mereka akan dengan mudah dipotong menjadi dua oleh pedang pembunuh naga. Hingga saat ini, Ningki belum pernah menemukan apapun yang tidak dapat dipotong oleh pedang pembunuh naga. Sistem masih diam. Belum lagi mengeluarkan misi, bahkan tidak ada petunjuk apapun. Setelah menunggu beberapa saat, Ningki tiba-tiba mengeluarkan pedang bermata dua berujung tiga, jika kamu tidak mengembalikan pedang pembunuh naga kepadaku, aku akan menggunakannya di masa depan. Sistem masih tidak merespons. Ningki tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengumpulkan ketujuh mutiara naga akan menghasilkan keributan seperti itu. Namun, dia tahu bahwa tato naga perak di tubuhnya pasti berubah dari pedang pembunuh naga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya sekarang, mungkin ketika waktunya tepat, dia akan melihat pedang pembunuh naga lagi. Ayo pergi, masalah ini sudah selesaikan. Apakah ada hal lain yang Anda ingin saya lihat? Apakah Tuanmu telah memasuki siklus reinkarnasi? Ningki menunduk untuk melihat anjing surgawi. Ekspresi anjing surgawi tiba-tiba menjadi lesu. Melihat itu, Ningki hanya bisa berkata, jangan khawatir, Tuanmu akan segera kembali. Guk-guk-guk. Anjing surgawi menjadi bersemangat sekali lagi. Ekornya bergoyang dengan cepat, seolah percaya pada kata-kata Ningki. Setelah Ningki dan anjing surgawi meninggalkan Ola, mereka kembali ke tempat mereka datang. Ketika mereka melewati kebun, Ningki menundukkan kepalanya dan menatap anjing surgawi, Apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini bersamaku? Anjing surgawi tampak tertegun sejenak, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ekspresi Ningki agak aneh. Anjing surgawi menganggup dan menatap ke langit. Apakah karena mereka lagi? Ningki dan anjing surgawi memandang ke langit bersama-sama. Satu-satunya buah di sini yang bermanfaat bagi tubuh adalah buah mendalam sembilan kesengsaraan, bukan. Apakah buah-buahan lainnya cocok untuk saya? Ningki bertanya. Anjing surgawi berlari ke pohon buah mendalam sembilan kesengsaraan dan menggonggong beberapa kali. Segera, lima hingga enam ratus buah jatuh dari pohonnya. Buah-buahan ini melayang di udara dan dikirim ke Ningki. Ningki melirik pohon itu dan melihat masih ada setengah dari buah mendalam sembilan kesengsaraan di atasnya. 2238 Di pintu masuk istana, anjing langit yang melolong tampak sedikit enggan. Setelah mengirim Ningki ke pintu masuk, ia mengelilingi Ningki beberapa kali. Saya pergi. Ningki tersenyum. Anjing langit yang melolong menggonggong ke arah Ningki beberapa kali sebelum mundur ke istana dan menghilang ke dalam kegelapan. Saat berikutnya, lapisan api biru tua tampak menyala di luar istana seperti roket. Dalam sekejap mata, istana tersebut menghilang ke cakrawala dan memasuki alam semesta yang luas. Di luar. Meskipun Ningki telah tinggal di istana selama beberapa waktu, jumlah pembudidaya di luar sama dengan ketika Ningki memasuki istana. Sekte Tian Dao tidak memilih untuk pergi karena si Tian mengenal Ningki. Adapun tiga sekte iblis, mereka tidak memilih untuk pergi karena mereka tidak berani. Istana telah pergi. Memang, istana ini memiliki hubungan dengan senior ini. Aku ingin tahu apa yang dia peroleh di dalam. Mungkinkah itu senjata abadi? Set, jangan menebak-nebak. Berhati-hatilah agar dia mendengar kita. Para pembudidaya di bawah semua memandang Ningki dengan ketakutan, keterkejutan, dan rasa hormat di mata mereka. Bos, apa isinya? Di mana anjing hitam itu? Pangeran ketiga Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak-anak tidak boleh bertanya terlalu banyak. Ningki tersenyum. Si Tian yang hendak bertanya segera menutup mulutnya. Dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Jika dia disebut anak-anak di depan banyak kultifator, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Pangeran ketiga Ming cemberut. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Yang mulia mimpi tersembunyi menundukkan kepalanya ketakutan dan berdoa dalam hatinya, berharap Ningki akan melupakannya. Namun, beberapa napas kemudian, keinginan spiritual tajam yang mulia mimpi tersembunyi merasakan bahwa para penggarap di sekitarnya semua sedang memandangnya. Bahkan Master Sekte Dream di Mendau juga sama. Jantung yang mulia mimpi tersembunyi berdetak kencang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Senior, aku punya mata tapi gagal melihat. Tolong ampuni hidupku yang rendahan ini. Aku bersedia menjadi budakmu. Yang mulia mimpi tersembunyi buru-buru memohon belas kasihan. Tiba-tiba, dia melihat leluhur setan darah dan matanya berbinar. Senior, aku juga bersedia menjadi budakmu. Tuan, haruskah kita membunuhnya? Ekspresi leluhur setan darah sedikit berubah saat dia melihat ke arah Ningki untuk meminta instruksi. Niat membunuhnya terhadap yang mulia mimpi tersembunyi begitu kuat sehingga bahkan yang mulia mimpi tersembunyi pun bisa merasakannya. Yang mulia mimpi tersembunyi sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa leluhur setan darah tiba-tiba ingin membunuhnya. Hanya Master Sekte Jalur Iblis Mimpi dan yang lainnya yang tidak melakukannya. Dia tahu alasan di baliknya. Leluhur setan darah telah menjadi pelayan orang itu, namun Anda, yang mulia mimpi tersembunyi, ingin sejajar dengannya. Memang benar orang yang terlibat tidak dapat melihat dengan jelas. Master Shed Dimendao dan Matt Dimendao Master saling memandang dan melihat rasa kasihan di mata satu sama lain. Pendeta Hiden Dream mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik hari ini. Hal semacam ini, aku bisa melakukannya sendiri. Ningki berkata dengan ringan. Leluhur setan darah sedikit terkejut. Kemudian, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, tindakanku tidak diperlukan. Dia mengira Ningki suka membunuh, jadi dia harus menyerahkan pembunuhan itu pada dirinya sendiri. Kenyataannya, itu karena nilai dosa pendeta mimpi tersembunyi sangat tinggi, sedemikian rupa sehingga Ningki tidak mau membiarkan orang lain melakukannya untuknya. Pendeta Hiden Dream telah memisahkan kehendak ilahi yang jumlahnya tidak diketahui untuk mengendalikan planet yang tak terhitung jumlahnya dengan makhluk hidup. Poin dosa seseorang telah mencapai lebih dari 5 juta. Tidak hanya itu, poin dosa master sekte mimpi setan dao bahkan lebih tinggi, dengan lebih dari 8 juta. Adapun master sekte Matt Demon Dao dan master sekte Shadow Demon Dao, poin dosa mereka lebih biasa, dengan hanya beberapa ratus ribu. Dia tidak berniat melepaskanku. Berlari, selama saya melarikan diri dari Infinity Heaven Planet, saya mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pendeta Hiden Dream mengambil keputusan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Dia siap meninggalkan planet surga tanpa batas dan melarikan diri ke alam semesta. Sembilan puluh ribu mil dalam sekejap. Sembilan api telapak tangan luo yang hebat. Puci. Pendeta Hiden Dream berubah menjadi bola api dan dibakar menjadi abu. Tubuh Ningki sedikit bergoyang, dan kemudian dia muncul kembali di posisi semula, seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Hai. Semua kultifator dari sekte Tian Dao dan para kultifator jahat tersentak. Seorang kultifator di tahap puncak Mahayana telah meninggal begitu saja. Senior, mimpi tersembunyi. Master Dao Iblis mimpi memaksakan senyum dan hendak menjelaskan dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwanya yang baru lahir telah hilang. Sosok Ningki muncul di tempatnya berdiri, dan dia sedang mengukur Shed Demon Dao Master dan Matt Demon Dao Master. Keduanya tidak bisa menahan gemetar saat mereka menatap Ningki. Semua penggarap Iblis berada dalam keadaan ketakutan, terutama para penggarap dari Dream Demon Dao. Wakil Master Sekte dan Master Shed Demon Dao telah mati. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri hari ini, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Skenario yang paling mungkin adalah mereka akan dianeksasi oleh dua sekte Iblis lainnya, dan Dream Demon Dao tidak akan ada lagi. Bu King Chen menatap Ningki dengan tercengang. Rasa takut yang mendalam terlihat di matanya. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah tidak berbicara, bahkan tidak meminta belas kasihan. Setelah beberapa saat, Ningki tersenyum. Enyahlah. Eh, ya. Master Dao Setan Gila dan Master Dao Setan Bayangan memandang Ningki dengan kaget. Kemudian, mereka bereaksi dengan cepat dan membungku hormat kepada Ningki. Kemudian, mereka pergi bersama bawahannya dan melarikan diri dari tempat itu. Kamu tidak akan pergi. Ningki memandang Bu King Chen dan yang lainnya sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Bu King Chen dan yang lainnya adalah kultifator terkuat dari Dream Demon Dao. Mereka memimpin para penggarap lainnya dari Dream Demon Dao Master dan menangkupkan tinju mereka ke arah Ningki, lalu pergi dengan ekspresi lega. Semua penggarap dari Dao Iblis telah pergi. Meski hanya dua dari mereka yang meninggal, para penggarap dari Dao lurus masih sangat bahagia. Setelah kematian penguasa dan pendeta mimpi tersembunyi dari Dream Demon Dao, apa yang disebut sebagai tiga Dao Iblis besar tidak ada lagi. Dua Dao Iblis yang tersisa tidak perlu ditakuti. Mulai sekarang, Iblis-Iblis ini hanya bisa berhati-hati dan bersembunyi di kegelapan. Mereka tidak lagi sombong. Ning Senior, kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Sitian melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Para kultifator yang berada di tahap kendaraan hebat di belakangnya sangat menantikan hal itu. Jika mereka bisa mendekati seorang imortal, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Mungkin lain kali. Ningki tersenyum. Sitian sedikit kecewa saat mendengarnya. Namun, dia tidak berani memaksa Ningki. Vila Liuli. Paman Senior, apakah kamu benar-benar pergi? Mengapa kamu tidak mengajak kami? 2239 Kamu pikir kamu bisa berlarian dengan kultifasimu? Ningki memandang Ouyang Kedi dengan senyum tipis. Ouyang Kedi sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit senyuman canggung. Dia mengerti maksud Ningki. Apakah itu dia atau Liuli, basis budidaya mereka terlalu rendah. Jika mereka pergi ke dunia abadi, mungkin penuh bahaya. Beik Suan Senior, saya akan berkultifasi dengan keras dan mencoba pergi ke alam dewa untuk menemukan Anda sesegera mungkin. Duo R mengepalkan tangannya. Ia, bekerja keras. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia tidak segera meninggalkan Liuli Villa, tetapi tinggal selama sekitar tiga tahun lagi. Selama tiga tahun ini, Ningki akan berhotbah kepada para kultifator wanita di Villa Liuli kapanpun dia punya waktu luang. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, kekuatan keseluruhan Liuli Villa telah meningkat pesat. Meski tidak dibesar-besarkan seperti pencerahan langsung. Bahkan para kultifator wanita yang hanya berada pada tahap pemurnian Ki memiliki kemungkinan untuk mencapai tahap kenaikan besar di masa depan. Jika dunia luar mengetahui hal ini, bahkan sekte Tiandao pun akan terkejut. Pada saat yang sama, selama tiga tahun ini, Ningki telah sepenuhnya menelan buah mendalam sembilan kesengsaraan di bidang pelatihan terbaik. Meskipun sembilan gerbang tersembunyi dalam dan seninaga dan gajah yang memenjarakan belum naik ke tingkat berikutnya, kekuatan tubuh Ningki telah meningkat pesat. Setelah menggunakan sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan tempurnya setidaknya sebanding dengan sebelumnya. Itu telah meningkat dua hingga tiga kali lipat. Kiye sepertinya hilang. Bahkan senior Beixuan tidak dapat menemukannya. Jangan khawatir, keberuntungan bocah Kiye itu luar biasa. Aku khawatir dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi dia tidak akan mengalami kecelakaan begitu saja. Awalnya, penduduk Liuli Vila mengira Kiye terjebak oleh sesuatu, jadi ketika istana muncul, dia tidak muncul. Namun, lambat laun mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak hanya meminta Ningki, tetapi mereka juga meminta Sekte Tiandao untuk membantu mereka mencari, tetapi tidak ada kabar tentang Kiye. Ouyang Kedipenuhi dengan keyakinan terhadap Kiye. Di masa lalu, dia dan Kiye pergi berlatih bersama. Mereka telah menghadapi banyak bahaya, namun mereka selalu mampu mengubah bencana menjadi berkah. Ouyang Kedipenuhi tidak menyangka bahwa ini adalah keberuntungannya sendiri. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Kiye memiliki takdir yang sangat kuat. Begitu kuatnya bahkan bahaya itu tidak dapat membunuhnya. Dia bertemu dewa seperti Paman Beixuan saat masih manusia, dan dia bahkan mengajarinya kultifasi. Saya khawatir tidak ada kultifator di planet Tian Xiao yang lebih beruntung darinya. Ouyang Kedipenuhi berpikir dalam hati. Perlahan-lahan menarik perasaan rohnya ke dalam tubuhnya, wajah Ningki sedikit pucat. Tubuhnya telah memasuki masa kelemahan. Dalam kondisinya saat ini, dia takut dia bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang kultifator alam pemurnian Ki. Teknik meledak jantung tingkat ketiga memang ajaib. Setelah Ningkii menggunakannya, kekuatan indra rohnya meningkat ratusan kali lipat. Setelah tiba di koordinat formasi teleportasi galaksi, Ningkii menarik dirinya ke dalam formasi dan mencari keberadaan Kie. Dia yakin Kie tidak lagi berada di planet langit tak terbatas. Ini arrai teleportasi langit berbintang. Lingkungan di sekitar Ningkii bagaikan alam semesta yang gelap gulita, berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya bintang. Hanya tanah di bawah kakinya yang memancarkan cahaya putih redup. Tempat dia berdiri seperti bangunan yang transparan di semua sisinya. Itu agak mirip dengan stonehenge di bumi, hanya saja ada langit-langit tambahan. Sebelum Ningkii bisa melihat lebih dekat, kekuatan hisap tiba-tiba datang, dan saat berikutnya, penglihatan Ningkii menjadi hitam, dan dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Lihat, naga perak di tubuhnya cukup bagus. Kenapa kita tidak mengupas kulitnya? Lihat dia, dia tidak akan bisa hidup lama, kan? Dia masih bernapas, dan kamu ingin mengupas kulitnya untuk dijadikan pakaian. Apakah kamu tidak punya rasa kemanusiaan? Puff, di tempat ini, siapa yang peduli dengan kemanusiaan? Jika kita memiliki kemanusiaan, mereka seharusnya tidak meninggalkan kita di sini untuk saling membunuh demi hiburan. Meski begitu, apakah ada di antara kalian yang tahu dari sekte mana orang ini berasal? Dan siapa yang meninggalkannya di sini? Saya pikir dia dari enam sekte. Mengapa aku ingat itu adalah sekte hamparan surga? Eh, dia akan bangun. Suara gemerisik datang dari segala arah, dan sepertinya ada orang yang bersembunyi di sudut. Kamu sudah bangun. Sebuah kepala besar muncul di hadapan Ningkii. Ningkii merasakan kondisi tubuhnya dan menemukan bahwa kondisinya bahkan lebih buruk daripada saat dia baru saja menggunakan teknik jantung meledak tingkat ketiga. Pada saat itu, Ningkii sebanding dengan seorang kultifator alam pemurnian Ki. Sekarang, tubuhnya kosong, dan tubuhnya sangat lemah. Paling-paling, dia lebih kuat dari orang biasa. Sedikit saja. Awalnya, saya berencana untuk memulihkan diri di Star Teleportation Array selama sebulan dan menunggu kekuatan saya pulih. Saya tidak menyangka kekuatan hisap akan datang begitu tiba-tiba. Apakah saya berhasil dipindahkan ke dunia lain? Ningkii sedikit bingung. Dilihat dari kondisinya saat ini, dia seharusnya mengalami semacam cedera selama transmisi. Pakaian, sepatu. Ningkii menyadari bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Pakaian dan sepatunya hilang, dan dia hanya mengenakan sepotong kain linen compang kemping. Meskipun pakaian dan sepatunya bukan barang bagus, setidaknya itu adalah artefak surgawi. Sekarang, tidak hanya hilang, tapi sepertinya seseorang juga telah menghapus jejaknya. Untungnya, Ningkii tidak memiliki cincin interspatial atau kantong sumeru. Barang-barangnya pada dasarnya dimasukkan ke dalam tas luar angkasa. Ningkii memindai tas itu dengan pikiran ilahi dan menemukan bahwa barang-barang di dalam tas luar angkasa tidak berubah, jadi dia menghela nafas lega. Di mana tempat ini? Suara Ningkii sedikit serak. Kamu tidak tahu di mana ini? Kepala besar itu sedikit bingung. Ningkii menyipitkan mata dan melihat sosok di depannya. Tingginya kurang dari tiga kaki, tetapi kepalanya jauh lebih besar daripada kepala orang dewasa, dan ia memancarkan kisurgawi yang sangat kuat. Kisurgawi, kekal. Tujuh sekte abadi, Zao Tong. Level, manusia abadi-abadi. Metode budidaya, seni tujuh dewa. Poin kesehatan, 80 yuan. Saya sudah berada di negeri abadi. Inikah dunia abadi? Ekspresi Ningkii berangsur-angsur menjadi serius. Menurut peta bintang Zhao Huji, dia akan tiba di galaksi lain setelah mengambil galaksi teleportation array dari Andalus Sky Planet. Namun, masih ada jarak tertentu antara dia dan benua klan abadi. Sekarang manusia abadi telah muncul di sini, mungkinkah itu? Dia diteleportasi dari planet surga tanpa akhir ke dunia para dewa. Menurutku dia ketakutan konyol. Haha. Itu normal. Saat kau dan aku dilempar ke tempat ini, bukankah kita butuh waktu untuk pulih? Apakah kamu ingat sesuatu? Zhao Tong memandang Ningkii. Ningkii menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tempat dia berada sekarang seperti sangkar. Selain Zhao Tong, ada delapan petani lainnya. Setelah melihat panel status mereka, Ningkii menjadi semakin curiga. Kedelapan dari mereka berada di alam abadi manusia awal. Jika tempat ini tidak. Jika itu adalah dunia abadi, bagaimana bisa ada begitu banyak manusia abadi? 2240. Enam sekte persatuan. Ningkii tidak mengingatnya sama sekali. Namun, pakaian dan sepatunya mungkin telah diambil oleh enam penggarap sekte persatuan. Dia pasti tidak sadarkan diri setelah melewati formasi teleportasi dan bahkan tidak merasakan pakaiannya diambil. Kemudian, dia dilemparkan ke sini oleh enam penggarap sekte persatuan. Bahkan jika itu bukan enam sekte persatuan, itu adalah sekte lain. Sekte, atau sekte lain. Singkatnya, dia dibuang seperti sampah oleh seseorang. Maaf, di mana tempat ini? Ningkii bertanya perlahan. Haha, di mana tempat ini? Anak ini sungguh bodoh. Zhao Tong, abaikan dia. Tidak apa-apa jika dia bodoh, tetapi budidayanya tampaknya juga lumpuh. Dia bahkan tidak akan selamat dari pertarungan di sini. Seorang kultifator muda dengan ekspresi seram memandang Ningkii dengan curiga dan mencibir. Zhao Tong mengabaikan kultifator tersebut dan berkata kepada Ningki, ini adalah arena aliansi sembilan sekte. Kami, semua adalah pengkhianat sekte. Jadi, setelah kami ditangkap oleh sekte, kami dilemparkan ke sini untuk bertarung. Pada dasarnya ada tidak ada harapan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kecuali kita menjadi earth immortal. Pengkhianat sekte. Hehe. Delapan kultifator lainnya menyeringai ketika mendengar kata-kata Zhao Tong. Ningkii memperhatikan sedikit kengganan dan kemarahan di mata mereka. Pemuda dengan ekspresi seram berkata dengan dingin, dulu ketika saya masih di sekte, saya dikucilkan. Pada akhirnya, saya menyinggung cucu seorang tetua. Dia mengatakan bahwa dia ingin saya mati dengan kematian yang mengerikan. Bagaimana menurut Anda saya bisa melakukannya? Saya pasti memilih untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia mencap saya sebagai pengkhianat sekte tersebut. Para tetua keluar untuk menekanku dan melemparkanku ke arena gulat sembilan sekte untuk diawasi seperti monyet. Berjudi. Jika kamu tidak melarikan diri. Jangan melarikan diri. Maka kamu akan mati lebih cepat. Pemuda jahat itu memelototinya dan orang yang berbicara segera menutup mulutnya. Mungkin kekuatan tempur pemuda ini lebih kuat darinya, jadi dia takut padanya. Ningkii memandang pemuda itu dan mengetahui nama serta sektenya. Jiuyu, dari sekte Changye. Apa yang kamu lihat? Jiuyu memandang Ningkii dengan dingin dan mengambil langkah maju seolah dia akan menyerang. Ada bekas kegilaan dan kemarahan di matanya, seolah dia tidak mau dan marah atas apa yang terjadi padanya. Jiuyu, sudah cukup. Kita semua dalam masalah, jadi mengapa mempersulit satu sama lain? Zhao Tong berdiri dan berdiri di depan Ningkii, menatap dingin ke arah Nine Plume. Meskipun tingginya hanya tiga kaki dan memiliki kepala besar yang membuatnya tampak seperti anak cacat, aura yang dia pancarkan tidak lebih lemah dari milik Nine Plume. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, ekspresi antisipasi muncul di mata mereka, seolah ingin menonton pertunjukan yang bagus. Jiuyu melirik Zhao Tong dan tiba-tiba bertemu dengan tatapan Ningkii. Saat ini, dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Jiuyu tanpa sadar menyentuh punggungnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Perasaan tadi seperti ilusi. Huh, jadilah orang baik saja. Cepat atau lambat, kamu akan mati karena kepribadianmu. Jiuyu mendengus dingin, berbalik, berjalan ke sudut, duduk, dan menutup matanya. Saudaraku, jangan pedulikan dia. Dia sudah terlalu lama dikurung di sini dan otaknya tidak berfungsi dengan baik lagi. Zhao Tong tersenyum pada Ningkii dan menunjuk kepalanya. Adegan itu agak lucu. Ketika Jiuyu mendengar ini, tubuhnya tampak gemetar, namun pada akhirnya, dia memilih untuk tidak berdiri dan memarahi Zhao Tong. Ningkii tersenyum pada Zhao Tong tetapi tidak mengatakan apapun. Dia telah memikirkan masalah yang sangat penting dan harus memverifikasinya. Ketika Zhao Tong melihat Ningkii tidak berbicara, dia berpikir bahwa Ningkii tidak dapat menerima kenyataan terjebak dalam sembilan gladiator sekte dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Zhao Tong duduk, memejamkan mata, dan mulai mengatur pernafasannya. Seperti yang diharapkan. Setelah Ningkii membenamkan pikirannya ke dalam sistem, dia menemukan panel misi dan menemukan bahwa misi kemajuan telah selesai, dan ada penghitung waktu mundur. Saat ini, hanya tersisa dua jam lagi hingga penghitung waktu mundur disetel ulang. Misi kemajuannya telah selesai. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia sekarang berada di alam abadi. Benua para dewa. Ketika dia tidak sadarkan diri, sistem tidak membantunya maju. Jika penghitung waktu mundur ini disetel ulang, Ningkii mungkin harus menyelesaikan misi kemajuan lainnya. Hampir saja. Jejak keringat dingin muncul di punggung Ningkii. Dia memeriksa statusnya dan menemukan bahwa dia tidak dalam kondisi bertarung. Dia bisa pergi ke tempat pelatihan budidaya terbaik kapan saja. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang dari penjara. Hah, di mana dia? Jiu Yu dan yang lainnya jelas menyadari bahwa Ningki telah menghilang. Satu demi satu, mereka membuka mata dan melihat pemandangan itu dengan mulut ternganga. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Itu tidak mungkin. Ada formasi ilahi banteng yang memperbudak di sini. Bahkan dewa bumi pun tidak bisa melarikan diri dari tempat ini tanpa izin dari aliansi sembilan sekte. Mungkinkah itu semacam tipuan? Zao Tong, apakah kamu sudah tahu bahwa dia tidak biasa? Jiu Yu memandang Zao Tong dengan ekspresi cemas dan bingung. Dia teringat rasa dingin yang dia rasakan saat bertemu dengan tatapan Ningki tadi. Jika kultifasi Ningki jauh lebih kuat dari kita, bukankah kita sudah menyinggung Ningki sebelumnya? Jiu Yu sedikit takut saat memikirkan hal ini. Zao Tong melihat sekeliling dengan bingung dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, sama seperti kalian, kupikir dia terluka parah. Kasihan sekali. Kalau aku mengetahui hal ini lebih awal, aku pasti sudah memohon pada orang itu untuk membawa kita keluar dari tempat sialan ini. Haha, benarkah? Tidakkah kamu melihat bahwa Zao Tong melindunginya sejak awal? Dia juga tidak membawa Zao Tong pergi. Sembilan bulu mencibir mengejek. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menutup mulut dan terdiam. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai, kan? Bagaimana kami menjelaskan fakta bahwa satu orang hilang? Tidak perlu dijelaskan. Menurutku tidak akan ada orang yang peduli dengan hal ini. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Sistem. Aku ingin maju. Ledakan. Tubuh Ningki tanpa sadar melayang di udara. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat ini, apakah itu sel Ningki atau rambutnya? Semuanya berubah menjadi cahaya. Meridian di tubuh Ningki sedang mengalami perubahan besar. Perubahan ini berlangsung selama beberapa bulan sebelum berhenti secara bertahap. Pada saat ini, meskipun penampilan Ningki sama seperti sebelumnya, struktur internalnya telah mengalami perubahan besar. Meridiannya telah direnovasi, menjadi hanya sedikit. Hanya makhluk abadi yang memiliki pembuluh darah abadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!